Tadi saya dapat dirudah ya, orang tidak perlu mengucapkan ketidaksukaan melalui disertasi skripsi terhadap seseorang yang menghina oleh publik, terhadap seseorang yang tidak konsisten dalam hidupnya. Dia cukup mendiru, menurut itu, berhubung, dua-dua. Jadi kalau saya di Jakarta bisa di depan ELJ, jelas yang dimaksud adalah, saya tidak percaya pada seorang komunitas. Dan itu bukan kalkulasi elektabilitas, tapi kalkulasi rasional. Karena kita tahu, dia bilang begitu, sekarang begini. Maka daripada saya berhubungan dengan dia, saya bilangnya begitu. Jadi ada kecerdasan komunitas, ada kecerdasan tradisi, yang membuat kita selalu ada dalam distansi. Itu yang sekarang tidak ada di kita. Nah itu kita akan lama diskusi di sini. Oke saya menunjukkan ya, bahwa demokrasi itu di Athena dulu. Dulu di Athena belum ada kopi itu. Belakangan orang Itali memperkenalkan kopi ke Eropa itu. Di Athena, di awal sejarah demokrasi, jadi kira-kira tahun 400 sebelum masehi. Kalau seorang ingin jadi anggol lah parlemen, dia tidak dipilih. Dia diundi. Jadi kita semua di sini, namanya polis. Kalau misalnya saya mau jadi anggota DPR, saya diundi saja. Keundian, terundi yang saya mau seperti itu. Kenapa diundi? Karena ada prinsip bahwa setiap orang mampu mewakili tetangganya. Jadi kalau saya terpilih, saya pasti mewakili Johor, mewakili Merdi, mewakili Herod. Demikian kalau saya tidak terpilih, Herod terpilih, dia akan mewakili saya. Karena ada prinsip bahwa setiap warga negara, akal pikirannya setara. Kekayaannya setara. Kepentingannya setara. Jadi di dalam demokrasi awal, tidak ada persaingan politik. Karena setiap orang dianggap setara dalam pikiran. Untuk apa pikiran itu? Untuk menghasilkan keadilan. Justice. Jadi dari awal, kata politik itu sama dengan kata keadilan. Kalau kita baca politik, Plato, Republik, Aristoteles, semua kata itu, Republik. Kata res dan publik. Res artinya urusan. Publik artinya umum. Jadi politik selalu mengurus yang umum. Res publika. Poitia artinya justice adalah satu-satunya khasrat untuk berpolitik. Tidak ada orang berpolitik di pikiran sendiri. Politik artinya urusan publik. Karena itu khasratnya harus adil. Jadi dari awal, sejarah demokrasi itu mengajar itu politik adalah demi mendistribusikan keadilan. Itu bercerita. Dengan apa didistribusikan? Dengan kelihatan betas? Bukan. Dengan akal. Karena itu, demokrasi di dalam era awal itu bukan pemerintahan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bukan. Demokrasi adalah the government of reasons, through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu intinya. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Sekarang dalam praktik kita, politik adalah pemerintahan uang melalui pemerintahan orang. Pemerintahan arokansi melalui pemerintahan orang. Jadi akalnya hilang. Jadi kalau tadi Febri, Febri, dan Jul mulai umpaya untuk menghasilkan ulang akal, di dalam universitas akalnya hilang. Karena dipantas oleh birokrasi. Sehingga akal di kampus mengalami birokratisasi. Padahal kampus, disebut kampus kalau dia mengaktifkan argumentasi yang disebutkan oleh Heru tadi. Kampus tanpa argumentasi, itu sama dengan supermarket, sama dengan mall. Beda antara kampus dan mall, kampus adalah pusat argumentasi. Itu yang hilang dari tradisasi dari kampus dari sini. Jadi, kampus berhenti berpikir. Kebijakan publik juga, akhirnya kehilangan kemampuan untuk minta dievaluasi. Karena kampus tidak mungkin mengevaluasi kebijakan publik. Tugas kampus, tugas mahasiswa, tugas akademisnya, mengevaluasi kebijakan publik. Jadi kalau kampus tidak memproduksi argumentasi, kampus tidak mungkin mengevaluasi korporasi. Kalah tanding dengan korporasi. Jadi kita lihat sekarang kaitannya. Mengapa demokrasi kita macet? Karena kita kekurangan akal. Kenapa kita kekurangan akal? Karena pusat akal tidak mampu menghasilkan argumentasi. Bagaimana pusat akal itu adanya di kampus? Jadi logikanya gampang kita lihat. Sekarang kita ada di sebuah tempat yang kita sebut sebagai coffee shop. Rumah kopi. Apa itu rumah kopi? Di kita rumah kopi itu. Yuk kita ketemu di coffee shop. Ngapain? Bicara bisnis. Ngapain? Gossip. Ngapain? Ngecek Instagram. Sebetulnya, di dalam sejarah politik, Cafe itu di awal abad 18, di tahun 1700. Itu adalah tempat berkumpulnya oposis. Di Perancis terutama. Jadi, pada waktu itu, ada pikiran bahwa, bagaimana mungkin kita mengevaluasi kebijakan, kalau sumber informasi dikendalikan oleh sistem kerajaan, kita masyarakat Eropa, ketimbulan apa yang disebut The Cafe Society. Masyarakat cafe. Isi dari masyarakat cafe adalah kaum akademisi, profesional, terutama lawyer dan akuntana, yang berupaya untuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi, origin asal-usul dari cafe adalah kritisisme. Asal-usul dari rumah kopi, adalah tempat berbicara tentang res publika. Tentang kebutuhan publik. Jadi, dari awal, hubungan antara kopi dan politik, adalah hubungan yang saling menguntungkan. Sambil minum kopi, sambil melakukan evaluasi politik. Tetapi, mesti diingat, hanya karena kita berpikir, maka kita bicara politik. Jadi, keadaan ini adalah keadaan yang kemudian masuk di dalam masyarakat. modern, yaitu bahwa cafe society, yang disebut the cafe society, artinya, mereka yang berkumpul dengan sengaja untuk mengevaluasi. Oleh karena itu, kalau saya sebut bahwa ini ada the cafe society, maka mesti ada aura pembicaraan publik. Ini. Nah, kalau kita bikin evaluasi secara jepat-jepat, mengapa Indonesia hari ini, seolah-olah kehilangan kemewahan berpikir? Mengapa kalau kita kasih semacam kalimat aktif, yang sifatnya kritis, lalu kita dianggap sebagai menentang pemerintah? Mengapa kalau saya ucapkan satu metafor, satire, langsung diterjemahkan sebagai menghina presiden? Mengapa begitu? Agak ajaib cara kita berpolitik hari ini. Padahal sebetulnya, satire, metafor, adalah bahasa yang paling intiap dalam politik. Karena kita memakai perutamaan, kebudayaan Minang kaya dengan metafor, kaya dengan satire. Artinya, di dalam alam pikiran Minang, ada kritik yang diseludupkan melalui fasilitas kebudayaan. Tata-ata berkisi, ledek-ledekan, apa namanya, Tadi saya dapat ilmu dari Juru. Orang tidak perlu mengucapkan ketidaksukaan melalui disertasi skripsi terhadap seseorang yang menghina akan publik. Terhadap seseorang yang tidak konsisten dalam hidupnya. Dia cukup meniru mulut beruk. 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 Jadi kalau saya tidak karena bisa di depan ILJR, saya bilang. Jelas yang dimaksud adalah saya tidak percaya pada seorang komitif. Dan itu bukan kalkulasi elektabilitas, tapi kalkulasi rasional. Karena kita tahu bahwa dia bilang begitu, sekarang begini. Maka daripada saya berhentangkan dengan dia, saya bilang. Jadi ada kecerdasan komunitas, ada kecerdasan tradisi yang membuat kita selalu ada dalam distansi. Itu yang sekarang tidak ada di kita. Saya cerita satu soal. Untuk menghasilkan intelektualitas, untuk menghasilkan rasionalitas, orang tidak perlu jadi PhD, jadi doktor, jadi profesor. Tetapi mengaktifkan tadi, sensor terhadap keadilan. Dengan cara itu, pikiran dimajukan. Haji Agus Salim, yang asli menangkap sekolahnya itu SM Aklas 1 paling. SM Perlus. Tapi bisa jadi Menteri Luar Negeri pertama dan terbaik. Di jamannya. Haji Agus Salim kaya, enggak. dia tinggal dari gam ke gam di Jakarta tuh, pindah-pindah. Keempat. Kontrakan. Belakangan anak-anaknya berikan dia rumah. Rumahnya memang dikendalikan. Tapi itu bukan karena Agus Salim, karena anaknya. Tapi itu dinamakan jalan Haji Agus Salim. Jadi, Haji Agus Salim, pendidikannya biasa aja. Ekonominya bahkan di bawah standar. Tapi dia bisa berpikir dengan atap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!